Bayi mungil berjenis kelamin perempuan ini langsung mendapatkan penanganan dari petugas medis puskesmasawahan. Sementara itu ibu bayi juga mendapatkan tindakan medis usai melahirkan sendirian. Kondisi keduanya kini sudah cukup stabil. Anton Setioko, kepala desa Pule, mengatakan kejadian ini diketahui atas laporan warga yang melihat seorang perempuan yang hendak melahirkan di bawah Gapura masuk desa Pule. Dirinya lantas mendatangi lokasi bersama bidan desa, namun bayi sudah lahir. Dirinya tidak mengetahui identitas orang tersebut lantaran bukan warganya. Dari pemeriksaan petugas medis puskesmasawahan, bayi yang dilahirkan cukup sehat dengan panjang 44 cm, serta berat bayi 2,5 gram. Sementara sang ibu harus mendapatkan jahitan dari tim medis. Sang ibu tidak bisa berkomunikasi dengan lancar diduga karena depresi. Penatelasan seperti bayi-bayi ibunya sudah kami jahitan, ini juga sudah kami kasihkan susu biasa karena anaknya terlihat halus. Sementara untuk ibunya, sedang kami tangani ternyata ada luka yang bagus sekali jahitan halus. Untuk penanganan lebih lanjut, bayi serta sang ibu dirujuk ke RSUD Caruban. Penanganan kasus ini selanjutnya diserahkan kepada Dinas Kesehatan serta Dinas Sosial Kabupaten Madiun. Chris Wanto, JTV